Enjin menjadi bagian penting dalam peradaban manusia Hal itu karena aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya mesin Terutama mesin diesel yang bukan cuma dipakai pada kendaraan Mesin diesel juga dipakai pada pembangkit listrik skala kecil Mesin kereta api hingga mesin kapal laut Hal itu bukan tanpa alasan Torsi besar yang dihasilkan oleh mesin diesel Sangat cocok untuk memutar segala jenis turbin Yang punya momen putir yang besar Semakin besar kapasitas mesin Semakin besar pulau power yang dihasilkan Nah di video ini autopsos akan membahas 4 mesin diesel terbesar yang pernah dibuat Yang pertama kita akan membahas mesin diesel terbesar yang dipakai pada kendaraan yang berjalan di jalan raya Popol air naik Seperti yang anda lihat Kruk ini punya bentuk yang futuristik dan sporty Tidak seperti truk lain yang punya mesin besar agar bisa membawa beban berat Volvo air naik punya mesin badak supaya bisa melaju dengan kencang Terlihat dari bodinya yang aerodinamis Saya rasa truk ini mampu mengimbangi mobil-mobil sport bermesin bensin Lalu seberapa besar powernya Truk asal swedia ini dibekali mesin diesel berkapasitas 13.000 seser plus 4 turbo Yang mampu menguntahkan tenaga sebesar 2400 daya kuda dan torsi hampir 6000 Nm Dalam pemujian, truk racing ini punya top speed hingga 270 km per jam Akselerasinya juga mantap Nol sampai 100 km per jam sekitar 4,2 detik Namun itu data tanpa muatan kalau dengan muatan pastinya tidak secepat itu Yang kedua, kita bahas mesin diesel terbesar yang dipakai di alat berat Doom truck ini dapat mengangkut 450 ton material dalam sekali jalan Panjangnya 20 meter dan lebarnya hampir 10 meter Terbayangkan sebesar apa truk ini Lalu seperti apa spesifikasi mesin untuk menjalankan truk raksasa ini 1275710 dibekali dua buah mesin diesel 16 cilinder berkapasitas 65.000 seser Powernya sekitar 2300 daya kuda dan torsinya lebih dari 18.000 Nm Kalau kita bandingkan dengan mesin diesel pada truk pertama Powernya masih kalah karena Volvo air naik dapat menghasilkan 2400 daya kuda Hanya dengan mesin 13.000 seser Sementara belas ini, powernya mentok di 2300 daya kuda Meski kapasitas mesin lebih besar Namun lihat torsinya belas punya torsi 3 kali lipat daripada truk Volvo Ini dikarenakan belas menggunakan konfigurasi mesin long stroke Atau langkah piston lebih besar daripada diameter piston Inilah yang membuat mesin ini mampu menghasilkan torsi super badan Untuk kecepatannya belas cuma mentok di 60 km per jam Yang ketiga kita bahas mesin diesel terbesar yang dipakai pada lokomotif Pada tahun 1970-an, Union Pacific yang merupakan salah satu perusahaan kereta api ternama di Amerika Serikat Memiliki lokomotif yang dikenal paling powerful yang pernah dibuat Lokomotif ini panjangnya sekitar 30 meter dan sebagian besar terisi oleh mesin Lalu sebesar apa mesin pada lokomotif ini? Union DDA40 dibenamkan dua buah enjin dari elektromotif defisien 16 silinder Di mana tiap satu silinder kapasitasnya mencapai 10.000 seser Jadi kalau mesin ini punya 16 silinder maka kubikasinya menjadi sekitar 160 liter atau 160.000 seser Dan ingat, lokomotif ini punya dua mesin Jadi total kubikasinya sekitar 320 liter Untuk powernya, dua enjin ini mampu memberikan tenaga sebesar 6.600 tenaga kuda dengan daya Dorong sekitar 460 kN pada kecepatan 19 km per jam Kalau melihat kapasitasnya memang terlihat berlebihan Tapi itu bukan tanpa alasan Lokomotif ditugaskan menarik puluhan gerbong dengan berat total mencapai ribuan ton Dan kereta juga harus melaju dengan kencang Jadi wajar kalau mesin-mesin yang dipakai pada kereta itu punya kubikasi super besar Yang terakhir, kita akan membahas mesin diesel terbesar yang pernah ada Mesin ini dipakai untuk menggerakkan sebuah kapal kargo bermuatan super tinggi Warsila Sulzer RTA 96C adalah mesin diesel 2TAK yang dirakit oleh perusahaan asal Finlandia Warsila Mesin ini punya konfigurasi 14 silinder dan diakini sebagai mesin terbesar yang pernah dibuat Untuk membayangkan sebesar apa mesin ini, piston yang dipakai punya tinggi 6 meter Diameter piston hampir 1 meter Dan kapasitas tiap silinder 1828 liter atau 1,8 juta sesep per silinder Jadi kalau mesin ini punya 14 silinder, total kapasitasnya mencapai 25,2 juta sesep Itu sama saja seperti 10 ribu mesin Fortuner diesel digabungin menjadi satu Namun jangan harap putaran mesin ini bisa menyamai mesin diesel pada umumnya Mesin raksasa ini punya RPM di kisaran 120 RPM Meski punya RPM sangat rendah, power yang dihasilkan cukup besar Tiap silinder mampu menghasilkan power 7670 tenaga kuda Jadi total tenaganya bisa melebihi 100 ribu tenaga kuda Dan torsi maksimal mencapai 7,6 juta newton meter Dengan tenaga sebesar ini mampu dikonvert untuk menggerakkan baling-baling kapal dengan putaran dipercepat Lalu meski mesin ini punya kapasitas sangat besar, mesin ini juga dikenal sangat efisien Karena punya 50% thermal efisiensi Ini artinya lebih dari 50% energi dari bahan bakar dapat dikonversi ke energi gerak Sementara kalau kita bandingkan dengan mesin diesel biasa yang dipakai pada mobil Punya efisiensi thermal sekitar 30% Namun meski mesin ini sangat efisien, mesin ini menghabiskan lebih dari 6.000 liter solar per jam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya